Ikan Laut Lucu Warna-Warni Ini adalah Blue Box Fish. Ikan ini ditemukan di terumbu pada kedalaman 1 hingga 30 meter. Dan laki-laki berwarna kehitaman di punggung dengan bintik-bintik putih, dan memiliki sisi kebiruan dengan pita dan bintik kekuningan cerah. Ini adalah Ikan Blue Tank. Ikan ini bisa tumbuh sebesar 30 cm dan berbentuk tubuh bulat ramping seperti pancake. Ikan Blue Tank dapat menyebabkan keracunan jika dimakan manusia, tetapi banyak dicari sebagai ikan hias. Ikan Kepe-Kpe Ini adalah Ikan Kepe-Kpe. Umumnya aktif di siang hari dan sering berada di air dangkal berkedalaman kurang dari 18 meter. Ikan Kepe-Kpe umumnya terikat pada rentang habitat tertentu. Ini adalah Ikan Buntal. Hampir semua Ikan Buntal mengandung tetrodotoksin, zat yang membuatnya terasa tidak enak dan seringkali mematikan bagi ikan dan manusia. Raun ini hingga 1200 kali lebih beracun daripada cyanida. Ini adalah Lumba-Lumba. Lumba-lumba hidup dalam kelompok sosial yang kompleks dan telah berevolusi untuk memiliki otak yang sangat berkembang. Faktor-faktor tersebut adalah kontributor terbesar untuk kecerdasan lumba-lumba. Ini adalah Ikan Gurnard Merah. Ikan ini memiliki tubuh, kepala dan mata dengan skala cukup besar. Ini merupakan salah satu Gurnard terkecil dari Gurnard Eropa yang panjangnya maksimal 40 cm. Ini adalah Ikan Pari Elang. Ikan Pari Elang biasanya memakan ikan, krustasea. Dan untuk menemukan mangsanya biasanya ia menggali pasir laut dengan giginya. Ini adalah Ikan Badut. Ikan dengan nama Latin Amphiprionin ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan bisa hidup antara 6 hingga 10 tahun lamanya. Ini adalah Fox-Face Rabbit Fish. Ikan ini memiliki moncong memanjang dan kepala cekung. Ini adalah Koran Angel Fish. Ikan ini adalah spesies yang berasosiasi dengan terumbu karang dan dapat ditemukan di kedalaman 1 sampai 30 meter. Ini adalah Ikan Lepu. Ikan ini ketika berburu, mereka akan menyudutkan buruannya dengan sirip besarnya dan dengan refleks cepatnya mereka menekan buruannya sekaligus. Ikan Lepu dikenal durinya yang panjang dan memiliki warna merah, coklat, dan lainnya. Ini adalah Ikan Kepe garis 8. Ikan ini dapat ditemukan di kedalaman 3 hingga 20 meter di perairan tropis. Dan hidup pada perairan dengan terumbu karang yang baik. Ini adalah Paus Beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih. Sementara kepalanya berbentuk melon. Sehingga Paus ini disebut juga Melon Head Well. Ini adalah Box Fish. Ikan ini dapat ditemui di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta Selatan Timur Samudera Atlantik. Ikan ini bisa mencapai panjang maksimal 45 cm. Ini adalah Iknamoris. Mata ikan ini terletak jauh dari mulut dan ketika dewasa terdapat tonjolan di atas matanya. Hidung dan mulut panjangnya disesuaikan untuk memetik ganggang, polip karang, spons, dan invertebrata. Ini adalah Ubur-Ubur. Ubur-Ubur tidak memiliki sirip dan ekor. Organ gerak berupa tentakel ini berfungsi sebagai bergerak naik dan turun di dalam air. Ini adalah Kuda Laut. Kuda Laut adalah jenis ikan yang hidup di laut, dengan ukuran yang bervariasi antara 16 cm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis. Ini adalah Ikan Sebelah. Ikan ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang sangat pipi dan hanya sebelah, yang mendukungnya dalam mencari makan di dasar laut dengan berkamuflase. Ini adalah Ikan Torani. Ikan ini memiliki ciri fisik yang khas tersendiri, yaitu memiliki sepasang sirip dada yang berukuran besar dan terlipat di samping tubuhnya. Ini adalah Ikan Kepe Aurega. Ikan ini hidup berpasangan atau bergerombolan besar yang akan berkeliaran melintasi jarak yang jauh untuk mencari makanan. Ini adalah Naga Laut Berdaun. Naga Laut Berdaun bukanlah reptil, melainkan binatang yang masih satu famili dengan kuda laut, tetapi dilengkapi beberapa anggota tubuh yang membuatnya menjadi mirip naga. Ini adalah Paus Orca. Paus Orca kerap disebut Paus Pembunuh. Riset membuktikan, Hiu cenderung menghindari wilayah yang dikuasai Paus Orca. Mereka juga enggan kembali ke lokasi yang didalamnya terdapat Orca. Ini adalah Bintang Laut. Bintang Laut juga memegang peranan penting dalam lingkungan pantai, yakni memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska yang mengotori pantai. Ini adalah Hiu Zebra. Hiu Zebra adalah binatang nokturnal yang aktif mencari mangsa di malam hari. Makanan utama Hiu Zebra adalah ikan-ikan kecil. Ini adalah ikan tuna. Ikan ini bermigrasi ke seluruh samudera, dengan berat dapat mencapai 680 kg dan panjang 3 meter. Ini adalah Gurita. Gurita memangsa berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan keong. Gurita termasuk hewan karnifora, akan tetapi ada beberapa juga kanibal yang memakan jenisnya sendiri. Ini adalah Emperor Angelfish. Spesies ini umumnya berasosiasi dengan populasi yang stabil dan tidak menghadapi ancaman kepunahan yang besar. Ini adalah ikan koki. Pakan ini harus mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan koki. Jentik nyamuk merupakan jenis makanan ikan koki yang sangat mudah berkembang. Terima kasih telah menonton!